Heiho Pop Gengs Scarlet Witch alias Wanda Maximoff udah terbukti bukan karakter yang bisa diremehin dalam semesta Marvel. Dalam banyak saga, kita bisa lihat gimana kuatnya penyihir yang satu ini. Termasuk dalam serial solonya WandaVision dan versi zombie-nya di seris What If. Tapi sebagai karakter perempuan dengan kekuatan yang overrated, Wanda bukan satu-satunya. Dalam semesta DC, kita mengenal Diana Prince alias Wonder Woman yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam aliansi superhero seperti Justice League di hampir semua versi dalam multiverse DC. Lalu gimana kalau dua karakter badas ini diadu? Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Mari temukan jawabannya bersama-sama dalam film Populer Versus kali ini, Wonder Woman vs Scarlet Witch. Seperti biasa, ini adalah pertarungan lima ronda. Pemenang di tiap ronda akan dapat satu poin. Dan setelah seluruh ronda berakhir, seluruh poin akan diakumulasi untuk menentukan pemenang dalam keseluruhan duel. Untuk ronda pertama, kita masih kayak yang udah-udah nih, bakal ngomongin kekuatan masing-masing karakter. Dan sebagai pembuka, yang kita bahas duluan adalah Wonder Woman. Nah, untuk juara Tema Skira ini, udah jelas ada tingkatan manusia super dalam semua aspek kekuatan. Mulai dari Indra. Kecepatannya yang udah supersonik. Terus kepadatan otot, kemampuan angkat beban, hingga daya dorong pukulan. Ini bukan sesuatu yang mengherankan. Mengingat emaknya, Hippolyta, adalah ratu Amazon. Dan bapaknya adalah Zeus. Ini buat kamu yang belum tau aja sih. Makanya bisa dibilang Wonder Woman alias Diana ini adalah manusia setengah dewa. Kayak lagunya Iwan, fals. Hal itu yang bikin dia mampu menghalau musuh sekelas Doomsday. Ampe bisa ngimbangin hero sekelas Superman. Dalam beberapa kesempatan lain, Doi bahkan pernah ngalahin ares sang dewa perang yang mana merupakan kakak tirinya sendiri. Selain itu, sebagai putri dari Amazon, Wonder Woman ini sejak kecil udah ditempa dengan berbagai latihan tempur. Yang hasilnya bikin Doi gak terkalahkan. Terutama dalam pertarungan tangan kosong. Cuman, bukan berarti Doi gak mampu gunain senjata ya. Sehingga, sebaliknya seluruh hal yang melekat di outfitnya, pada dasarnya bisa disebut sebagai senjata. Mulai dari The Last of Truth, yang fungsi utamanya bisa dipakai buat gali informasi dari musuh. Karena siapapun yang terikat dengan lasso ini, gak bakalan bisa bohong. Terus, bracelet odd submissionnya itu, mampu ngeblokir segala macam serangan. Ama Doi punya perisai Alsipa dan pedang Exoristosnya. Makanya, kalau pertarungannya dilakuin dari jarak jauh, Doi udah pasti menang telak dari lawannya. Sayangnya, untuk pertarungan jarak jauh, dalam semua aspek serangan, Wanda Maximoff jauh lebih kuat. Iya emang sih, sebagai Scarlet Witch, pertarungan jarak dekat ada di luar jangkauan pengalamannya. Cuma, seperti nama aslinya, Wanda punya kendali besar atas sihir yang disebut Magic Chaos. Di luar sihir, sebenarnya Wanda udah punya kemampuan dasar memanipulasi energi. Sebagai warisan genetik dari orang tuanya yang mutan. Tapi berhubung, orang tua angkatnya adalah penyihir yang ngajarin dia cara gunain kekuatan. Pada akhirnya, aplikasi dari kekuatan dasarnya itu jadi lebih kepake buat muatin sihirnya. Doctor Strange sendiri sebagai Soccerer Supreme udah ngasih pengakuan kalau sihir Wanda ini unik dan gak mungkin ditiru. Karena tingkatan kekuatannya gak bisa diukur dan susah buat dipahamin. Soalnya, selain mampu di beberapa sihir dasar seperti yang dipunyai Doctor Strange, Wanda juga bisa ngancurin dan bangun ulang realitas sesuka hatinya. Bahkan, bisa ngilangin sifat dasar dari satu kosmos. Mungkin contoh paling populer untuk gambarin kekuatan ini adalah saat ngilangin jenom mutan milik para X-Men hanya dengan ngucapin tiga kata sederhana. Wonder Woman bukan gak bisa sihir sih. Doi bisa banget, malah kekuatan sihirnya cukup luar biasa. Mengingat darah para dewa yang dia punya. Cuman kemampuannya itu gak bakalan cukup buat ngalahin sihir Wanda. Ya, doi bisa sih gunain strategi lain buat menang dari lawannya ini. Misalnya, bikin jarak mereka jadi nyempit dengan kecepatan supernya supaya pertarungan bisa berlangsung dari jarak deket. Tapi lagi-lagi itu juga gak bakalan berhasil selama Scarlet Witch dapat kesempatan buat gunain teleportasinya. Yang jangkauannya bukan cuma lintas ruangan, tapi udah nyampe ke lintas waktu nih. Makanya untuk ronde ini pemenangnya udah jelas. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Cuman, meski punya kekuatan yang overrated dalam urusan sihir nih, di ronde kedua yang mana aspek duelnya adalah pengalaman giliran Scarlet Witch yang gak dapat kesempatan. Karena dari segi usia dan frekuensi latihan, Wonder Woman ada di tingkatan yang lebih tinggi. Umurnya aja udah nyampe 5.000 tahun. 4.000 tahun lebih tua daripada Thor. Dan dalam rentang usia setua itu, Doi udah terlibat dalam banyak pertempuran. Melawan musuh-musuh terkuat yang pengen ngehancurin bumi. Jadi udah jelas kalau dalam ronde kedua ini, poinnya mesti dikasih ke Wonder Woman. Dan itu artinya kedudukannya saat ini imbang. Yah, keadaan ini gak bakalan bertahan lama sih. Apalagi di ronde ketiga yang aspek penilaiannya adalah kecerdasan. Soalnya dengan pengetahuan yang udah dikumpulin selama ribuan tahun, sama ingatan ilahianya nih yang secara kognitif cukup membantu buat nyimpen lebih banyak informasi, Wonder Woman udah jelas dapat keuntungan besar. Karena itu, Doi berhasil dapat poin lagi di ronde ini dan akhirnya membalikan kedudukan jadi 2-1. Hal yang sama juga berlaku di ronde ini yaitu adu daya tahan. Karena Wonder Woman udah berkali-kali ngebuktiin resistensinya terhadap kerusakan fisik dengan kemampuan regenerasi dari darah dewanya. Meskipun itu gak sepenuhnya kebal juga sih kalau kena serangan senjata tajam kayak organ vitalnya udah kena. Doi ini punya toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit. Makanya bisa nahan serangan overpower dari hero sekelas Superman. Sedangkan Scarlet Witch, meski punya kekuatan sihir yang gak masuk akal, fisiologinya tetap dalam standar manusia normal. Makanya, kalau dalam keadaan lengah, Doi tetap rentan dengan semua jenis serangan fisik. So, dengan mempertimbangkan semua hal itu, aku yakin udah paling benar. Kalau skor di ronde keempat, kita kasih ke Wonder Woman. Dan praktis bikin kedudukannya jadi makin gak terkejar. Lalu, gimana dengan ronde terakhir? Kelemahan masing-masing karakter. Siapakah di antara mereka yang punya kelemahan paling fatal? Untuk ini sebenarnya agak susah. Karena keduanya punya kerentanan yang gak bisa dibandingin satu sama lain. Wonder Woman punya kelemahan terhadap racun. Sedangkan Scarlet Witch punya beberapa isu mental illness. Seperti depresi parah dan preferensi buat bunuh diri. Karena itu buat nyari aman, ada baiknya untuk ronde terakhir ini, kita kasih skor aja ke mereka berdua ya. Dan itu artinya untuk keseluruhan ronde, pemenang dalam ronde ini adalah Wonder Woman. Cuman seperti konten yang udah-udah, ini sama sekali bukan hasil yang mutlak kok. Karena kalau kita tambahin aspek lain, kayak siapa yang lebih setia ke pasangan, Wonder Maximoff jelas punya kemungkinan lebih besar buat menang. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.